Halo teman-teman sahabat Bacom ini saya ada bahan sancang ini kemarin diberi sama temen begitu sampai lewat ekspedisi begitu sampai kondisinya sudah malam Oke jadi saya asal saya tambahin media saya tiraku akarnya belum saya kontrol seperti apa juga belum saya tata kutik dan ini ukurannya kecil jari seperti apa ini perakarannya kalaupun nanti akarnya sudah banyak maka ini akan saya program kalian saya akan tanam ini di pot aja sementara biar pengontrolan akarnya sudah mudah kalaupun nanti butuh gomrog dan akar Oke simak terus saya akan langsung bentar kalau dilihat dari tunas-tunasnya ini ini kemungkinan juga kutiknya masih hobut temen-temen jadi kita perlu hati-hati nah seperti ini udah perakarannya Oke Oke ini akan saya langsung tanam ke dalam pot menggunakan pot sementara Oke kalian bisa melakukan penataan akan seperti apa prosesnya simak terus Oke seperti ini teman-teman saya tetap akan menggunakan ini tatakan ini ini tatakan dari plastik ini selebar ini untuk mengarahkan narkar-narkar ini menuju ke samping jangan ada yang terlalu saat penanaman seperti ini alahkan dan akar-nakar ini menuju ke samping jangan ada yang menyilang atau lekuk dibawah datang nah seperti ini tidak perlu diarahkan menggunakan tidak kayu atau apa diarahkan satu per satu lagi untuk panjang temen-temen karena perakarannya ini cepat banget dia kaku jadi kalau tidak diarahkan sejajah dini seperti ini nanti kita kesulitan untuk mengarahkan kalau sudah kaku itu kita mengarahkannya susah karena dia mudah patah nah seperti ini kata menyamping masukkan kalau yang di luar tataan itu lekuk tidak apa-apa seperti itu karena nanti akar yang akan kita gunakan itu batas lebar tataan itu saja kalau ini akarnya sudah besar sudah mencapai batas pada tataan ini maka nanti kita potong sehingga membuat percabangan pada akar Oke setelah seperti ini tutup dengan media pelan-pelan supaya tidak merubah posisi atas Oke ini sudah bisa disilang di semprot spray aja kemudian letakkan di tempat seduh sementara waktu sampai daunnya ini kembali seger Oke setelah itu bisa kita kenakan panas secara bertahap oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba semoga berhasil terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!